Ditutupi dan diri KSF Oleh karena itu, dalam rangka membuat serang peristiwa yang terjadi Tim Sus telah melakukan pendalaman Mantan kabar es krim Komjen Polpun Susno Juwaji Merespon soal usul anggota Komisi 3 DPR RI Beni K. Harman Agar jabatan Kapoli Jenderal Listiosigit Prabowo dinonaktifkan Usul Beni itu terkait pengungkapan kasus pembunuhan Yang dilakukan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sabo Terhadap Brigadir Noviansia Yosua Huta Barat alias Brigadir J Susno menyebut bahwa penonaktifan Kapoli justru akan membuat kasus ini semakin ruwet dan kacau Susno pun mengatakan bahwa penonaktifan Kapoli dalam kasus ini bukan menjadi solusi utama Karena ia meyakini bahwa Kapoli Ristio merupakan sosok yang kesatria Dimana tidak akan meninggalkan tugas sebelum selesai Ia juga menyebut bahwa usulan yang muncul dari gedung Parlemen Senayan itu tak perlu diterima secara utuh Sebelumnya anggota Komisi 3 DPR RI Beni K. Harman mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan Terkait penanganan kasus penembakan Brigadir J di rumah Dina Sambo Hal itu disampaikan Beni dalam rapat dengan pendapat atau RDP bersama Komnas HAM, Kompolnas dan LPSK di DPR RI Senin 22 Agustus 2022 Beni meminta agar penanganan kasus Brigadir J ini diambil alih oleh Komen Khol Hukam Yang dipimpin oleh Mahfud MD Kita ingin ada penyelesaian yang tuntas Jangan fokusnya, jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu gagal fokus ke soal judi Dan juga ke soal kerajaan Sambo ini Lupa kasus utamanya Oleh sebab itu kami memohon menitip Pak Menkopol Hukam Tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses Itulah tadi yang saya minta Kalau memang jenderal semua terlibat Dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini Apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu Supaya ada penyelesaian tuntas Masalah ini di Mabes Polri Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like dan share seluruh akun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!